Intro Selamat pagi dan selamat bergabung Saudara Anda menyaksikan info terkini Bersama saya Aisy Gunadi Kita menuju ke informasi yang pertama Pengguna jalan tol Balikpapan Samarinda Mengalami peningkatan selama arus mudik lebaran tahun 2023 Peningkatan sudah terjadi sejak 4 hari menjelang lebaran Peningkatan pengguna jalan tol Balikpapan Samarinda Terjadi pada arus mudik lebaran tahun 2023 Peningkatan ini mulai terjadi sejak 4 hari Hingga 1 hari menjelang lebaran Manager area jasa marga tol road operator JMTO Balikpapan Samarinda Herman Syah Mengatakan kendaraan yang masuk maupun keluar Melalui tol Balikpapan Samarinda Mencapai 11.300 lebih kendaraan dalam sehari Padahal di hari normal Kendaraan yang melintas hanya sebanyak 8.000 hingga 9.000 kendaraan per hari Bahkan pihak pengelola jalan tol Balikpapan Samarinda Memprediksi masih terjadi kenaikan jumlah Pengguna tol Balikpapan Samarinda Di hari lebaran Pihak pengelola tol menyediakan 4 poskop layanan yang disiagakan Untuk pengamanan arus mudik lebaran Upaya ini dilakukan guna memberi rasa aman dan nyaman Bagi pengguna tol Balikpapan Samarinda Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan Kita menuju ke informasi lainnya Saudara lembaga pemasyarakatan lapas narkotika Kelas 2A Samarinda Memberikan remisi khusus hari raya Idul Fitri 1.444 Hijriah Kepada 1.023 narapidana Atau warga binaan pemasyarakatan Yang telah memenuhi syarat Sebanyak seribu lebih warga binaan pemasyarakatan Mendapatkan remisi khusus lebaran Remisi khusus hari raya Idul Fitri 1.444 Hijriah Diberikan bagi WBP Yang telah memenuhi persyaratan Kalapas narkotika kelas 2A Samarinda Hidayat menyampaikan untuk mendapatkan surat keputusan remisi Warga binaan yang telah dinyatakan berbuat baik Serta mengikuti program pembinaan yang ada di lapas narkotika Kalapas narkotika kelas 2A Samarinda Hidayat menambahkan Dengan adanya pemberian hak remisi khusus hari raya Idul Fitri 1.444 Hijriah ini Dapat terus memberikan semangat Kepada seluruh WBP yang menjalani masa pidana Dan diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tim redaksi dari Samarinda melaporkan Saudara demikian info terkini Pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya Di Kalimantan Timur hari ini Setiap hari pukul 17.00 Waktu Indonesia Tengah Saya Aisy Gunadi mewakilirkan Yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat berakhir Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya